selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum membuat bonsai santigi on the rock apa saja yang perlu kita persiapkan antara lain adalah batu karang ini adalah bahan utama dan juga santigi dibitan bisa basal dari cangkok maupun dari biji terserah kita punya bahan apa baik dari cangkok maupun dari biji tetap bagus untuk dijadikan bonsai santigi on the rock nah selanjutnya adalah media tanam media tanam seperti ini ini adalah kukupit kukupit yang saya campur dengan sedikit pasir dan juga sedikit pupuk kandang selanjutnya adalah potongan kawat fungsinya nanti adalah untuk mengamankan agar santigi yang kita pasang disini tidak bergerak kita ikat dengan kawat ini agar tidak berubah dan terakhir plastik ureping ini adalah untuk membungkus setelah kita tanam nanti kita bungkus pakai ureping bisa juga dengan plastik lembaran kalau pakai plastik lembaran nanti 4 bonsai harus mengikatnya keliling dengan tali kalau pakai ureping kita tinggal kelilingkan saja dia sudah nempel oke untuk proses pertama proses pertama adalah menentukan posisi terbaik dimana santigi akan kita tempatkan di batu karang ini nah untuk bahan seperti ini saya sudah memposisikan seperti ini ini adalah tempat yang terbaik menurut saya yang terbaik adalah disini selanjutkan dengan memasang kukupit atau media tanam masukkan kukupit ini pada celah-celah batu agar nanti akar akan terangsang untuk masuk ke dalam celah-celah yang ada sari makanannya dalam memasang kukupit usahakan jangan terlalu padat kita secukupnya saja mengisi setelah nanti akar ini lebih mudah memasuki celah-celah batu karang dan selanjutnya saya lebih suka memasang plastik dimulai dari bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah proses seperti ini Baru saya buka Media pemungkus Dari tahan cangkauan Perakaran sudah lumayan bagus Walaupun sedikit Jadi kita tempatkan pada posisi Yang sudah saya tentukan Agar sudah seperti ini Kita amankan dengan kawat Kita lanjut dengan Menutup Bagian perakaran dengan kukupit Amankan lagi dengan plastik breathing Terima kasih telah menonton Nah selesai Prosesnya cukup mudah Dan kita tinggal menunggu Waktu 2-3 bulan Akar ini sudah penuh Dan ini Tidak akan langsung saya tanam dalam pot Tetapi saya menunggu Waktu sampai 1 bulan 1 bulan Saya rasa waktu yang cukup Untuk akar sampai ke dasar Batu karang ini Nah sobat Semoga cara ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan salam bonsai mania Terima kasih sudah menonton